Daniel, kalau ada setolah yang terakhir ini, saya akan menjaga yang terakhir. Baik, lanjutkan kebicaraan yang kemarin terkait dengan ujian. Sebelumnya kita mereduh. Hal pertama, yang perlu kita ingat, bahwa alam semesta secara ciptaan Allah melalui proses setiap banyak tahun, sangat lama sekarang, dan mungkin kita akan pada tahap paling terakhir, bagi ciptaan paling terakhir. Maka selanjutnya, manusia bisa mencerminkan posisinya, berbeda aja sebagai ciptaan Allah yang paling yang tinggi. Kemudian, karena hukum Allah ini, ada hukum penciptaan, ya itu maksudnya hukum, lagi kapan? Hukum penciptaan adalah kegiatan-kegiatan penciptaan notor. Ada hukum yang perlu dibahami, kemudian ada hukum penyikapan, bagaimana menikapi penciptaan itu. Termasuk dalam hukum penciptaan adalah beristirahat-beristirahat yang terjadi. Maka, selama kita memulakan ajaran, maka kita berarti telah mempelajari, mempelajari bagaimana cara menikapi hukum penciptaan itu. Dengan hukum ajaran itu sebagai agama Allah wahyu, ajarannya diwakilkan kita adalah hukum penyikapan. Bagaimana kita bisa menyikapi yang tepat, bukan hanya benar. Yang tepat, atas perjadian yang ada. Yang terjadinya berdasarkan hukum penciptaan. Maka, dengan sendirinya, ajaran agama Allah yang diwakilkan pada umat manusia ini, yang telah sampai pada titik sempurnanya, di tangan Rasulullah SAW, dengan konsep kermutan yang dikalkan kepada kita, maka seharusnya kita menjadi umat yang paling baik, umat yang paling selamat. Karena konsep kita paling penuh, paling utuh. Konsep kita paling sempurna. Maka, ketika agama kita mengajarkan kita untuk bersyadar, untuk bersyadar, untuk bersyolat, ibadah-ibadah yang sepatnya wajib, ada yang berkaitan dengan waktu, dan sebagainya. Jadi, sejujurnya sangat selaras. Sangat selaras, sangat sesuai dengan hukum kosmik, hukum penciptaan Allah. Maka, kita bisa hidup secara selaras. Ketika kita selaras, dia nyaman, dia aman, dia terang. Tidak akan menjadi tulat-tulat. Maka, inti dari proses kita bekerja agama semuanya memahami keselarasan kehidupan itu, dan kita bergerak mengikuti hukum keselarasan itu. Terkait dengan hudu, kemarin kita sudah mengupas secara singkat, kenapa yang sudah selamat adalah muka dan tangan. Rasanya adalah goslu. goslu, 3 di dunia. Goslu, basu, membasu, mencuci, dan di dunia pembersihan. Artinya apa? Maka, kita selasakan juga bahwa nafas kita, manusia, terdiri dari 3 dimensi. 3 dimensi. Dimensi ruh, ya. Ini dimensi data. Kemudian ada dimensi nafsi, ya. Ini dimensi, apa, energi dan dimensi juzmania, dimensi fisik jadi kita punya roh, punya nafas, dan punya jizem tapi dengan wujud, ini sungguhnya kita berbicara tentang tentang nafas, karena bagaimana diisyaratkan dalam surah asyar alam nasyarak takasadurak makna terjalan dari itu mengisyaratkan pada kita bagaimana nafas kita itu bergerak dari tempat jadi dia meleparkan diri syarokah, syarokah itu meruaskan diri, tapi dalam bentuk serat-serat, serat-serat energi serat-serat daya, yang sangat tipis tidak bisa dijaga oleh alam penglihatan yang paling mutahkan sekalipun nah itu maksudnya meluah diri dan memutari diri kita daripada bagian agar kita bagian burung dan kok intinya ada di pulang itu semakin ini kita lapangkan maka semakin lapang lah dengan kita semakin besar semakin jumlah kita besar semakin ke arah perubahan semakin memikirkan orang lain semakin memikirkan diri sendiri semakin memikirkan diri sendiri maka semakin menyempir lah energi namun sila sehingga kita merasa kesat dan seterusnya nah saat kita memancarkan energi ini itu ada banyak energi di sekeliling kita baik yang positif atau yang negatif yang diinteraksi dengan energi kita tersebut nah yang negatif ini ketika masuk termasuk dari energi apa? energi cetan yang mencoba menginggungi energi kita mencamburi nah ini berat virus maka perlu ada klinik ada klinik ada penciian virus nah itulah kemudian dilakukan melalui melalui wujud mengusap muka dan juga tangan karena apa? karena muka ini termasuk yang paling kuat menangkap yang paling menangkap dan paling kuat memberikan memberikan sinyal pencerapan dan pengirapan energi paling kuat dari muka dan juga tangan makanya kenapa kadang ada dalam pengobatan energi itu menggunakan juga telapak tangan baik penyedotan atau pengiriman dan juga menggunakan muka khususnya adalah radiasi mata karena radiasi mata ditambah dengan getaran elektromagnetik dengan radiasi ini makin kuat menangkap itu juga ya paling mudah untuk dimasuki jadi proses input outputnya ini dari input dan output dari situ maka kemudian perlu di masuk kemudian kenapa datanya masuk mengusap mengusap saja artinya sedikit dengan kebasan ini karena dimaksudkan bukan pejujian tidak ada virus yang masuk dari atas dan virus yang masuk dari bawah itu terus sebenarnya dari atas ini dari virus yang masuk dari atas ini maka pengusapan ini sebetulnya adalah menambahkan katalisator menambahkan kekuatan katalisator untuk penghukum energi seterapan energi tidak bisa dikasih dengan air orang yang sering-sering menjaga wujudnya kemudian akan semakin tersambung secara tidak bisa jadi tersambung dengan yang terakhir di sana orang yang terus menjaga wujudnya makanya banyak orang-orang tua yang menarangkan pokoknya itu juga menjaga wujudnya nah itu bukan hal yang soeh yang tidak bisa dibahami salah satu ini jadi sangat bisa dibahami salah satu ini kemudian pembahasuk juga kaki kaki dikasih karena apa? karena kaki inilah ya dia berguna langsung dengan apakah kita mengirimkan kekuatan ke maka kita bisa merahmati jadi kita menyerahkan di Tuhan maka ada sesuatu ada satu catatan ya perlu kita bahami disini terkait dengan orang yang melakukan olah energi olah energi bisa dilakukan dengan 3 cara pembangkitan energi sendiri ini cukup capek tidak capek membangkitan menyerah energi dari luar ini egois atau kita menteruskan diri menteruskan jiwa mengembangkan jiwa sehingga Allah memberikan memancarkan energinya ke kita dan kita cukup malah memberikan energi yang akan berlukan sejauh jam wanita ini ada 3 level ada 3 level orang di dunia energi ini ada orang yang egois itu menyerah energi nah disaatnya sih meminjam energi untuk kalian menanjang ini egois pasti akan terjadi bentro karena pihak yang dipinjam energi itu dia rela kedua kalau dia membangkitan energi yang sendiri untuk proses waktu yang begitu lama dan belum berhasil yang diolah adalah energi budal ini dan ini ada sisi bahayanya kalau pengolahannya kita tidak tepat dengan ukuran-ukuran yang tepat dia akan bergerak liat atau dia lebih besar jadi kapasitas ibarat air panas air panas air panas kita taruh di gelas gelas kita itu artinya wadah spiritual kita kalau wadah spiritual kita belum kuat air panas ini muncul itu ibarat air panas ini budal ini muncul itu ibarat air panas yang ditaruh di wadah plastik dia akan bisa lelah maka tidak secara orang yang melakukan usaha-usaha kebangkitan budal ini tenaga dalam tenaga bumi itu mengalami keadaan stress keadaan keadaan itu juga efek alam yang paling aman itu yang diatakan oleh adalah kita menjelaskan diri kita melapangkan energi spiritual nafas kita itu kita lapangkan merahmati orang terus sehingga dengan segerinya Allah itu semakin hanya menurunkan energi rahmatannya kita kita menyerap benar-benar bunuh menyerap energi dari langit kemudian membagikan energi itu ke bumi dan kesenggaraan maka kita benar-benar bisa hadir sebagai rahmatan dalam alam masing-masing sesuai janggauan lingkaran energinya lingkaran energinya sebesar apa yaudah yang penting saya niatkan saya selalu menjuangkan sekitar ini dan saya selalu menegangkan dengan positif ke sekitar kekuatan dan niat yang paling utama itu ada di waktu subuh karena apa wassobhi hidatan nafas demi waktu subuh ketika tanapas tanapas tidak berkiraan berarti bernafas secara fisik dia waktu subuh itu punya spesifikasi melepaskan amr amr data jadi ada data-data baru makanya tempat kita meniarkan satu hari 24 jam itu waktu subuh habis selat hajar selat hukur dan kira-kira ada waktu sengaja maka tatalah niat satu hari satu hari kemalam itu niat apapun yang baik-baik termasuk kita membagikan energi kita ke sekitar termasuk apa kemudahan yang akan kita jumpai yakinlah ya Allah disini kan akan dilakukan segala ibadah segala aktivitas tubuhnya disini ada energinya artinya pahalanya berkah dari ibadah itu saya kirimkan ke para buduh hingga ke suma para nabi sampai adanya siatawasul itu disini-sini yang mengirimkan energi dan mencetekankan energi kita akan masuk ke bubi ke pembohonan di sekitar kita engkau yang tidak tahu cukup kita meniarkan Allah yang mengatur di waktu subuh karena waktu itu ada waktu saat data itu terbarui tanah khas itu berarti memperbarui data mengirimkan data dikirimkan nah kalau kita bergitu biar-biar yang baik maka data itu dia akan diolah menjadi data yang baik dikirimkan ke kita kenapa ada juga sumpah Allah Tuhan atau juga ada matahari Tuhan karena waktu Tuhan kira-kira setelah israf itu habis kita terjap lalu seberapa kalau di sana itu habis israf kita terjap juga kita dapat waktu itu adalah waktu dimana data yang dikirimkan ini mulai nempel ke kita melalui serap-serap menergi jahe matahari panasnya jahe matahari maka waktu itu adalah waktu yang kita memang harus ada gerakan-gerakan istilah dalam antara disebut laibah ya lagu itu bermain-main jadi cukup anda mencari rezeki kalau nanti di rumah sudah terlanjut kontrakan kalau di rumah dengan ajar itu dipantet niat baik segala macam mohon kemungkinan Allah rezeki ini akan dijubungi kemudian dari keluar saja keluar kayak jalan-jalan dalam nikmat diam Allah pokoknya sekedar tergerak saja nah nanti akan anda rasakan tiba-tiba tentang pada siapa kebutuhan anda dari jalan rezeki anda tidak usah banyak memikup tidak usah banyak mengkongkulani cukup ikuti sistem kosmik itu maka anda akan mudah-mudahan pemuda-memudahan selama itu kebutuhan anda pasti akan dikumpulkan dan anda merasa lapang lapna berhubungan dengan hidup kancaran mudut memberikan filosofi tentang bagaimana kita mengolah energi kita dan dengan cara yang ekois bagaimana kita tidak melakukan oleh mereka yang berjalan-mengerak tidak kita lakukan terlalu mandiri karena sehidrat-hidratnya manusia tidak akan bisa mandiri jadi siapapun yang merasa dirinya tokoh kuat maka ditinggalkan oleh Allah Allah dibiarkan ketika kita sediarkan untuk mengolah diri kita sendiri jangan kita berat karena sumber penggerak energi adalah Allah maka cukup kita pancangkan itu kepada Allah dengan pria dan setelah itu kita jaga niat untuk seterusan kita lakukan cukup itu pria sekali maka insyaallah segala amal perbuatan anda baik melakukan kegiatan yang baik ketika ada tidak sengaja ketemu dengan satu hal pasiat sebenarnya ada apa itu seorang yang lewat agesia yang lewat dia tidak sengaja kelihatan terus kita berbalik tanpa ada niat itu ibadah meninggalkan pasiat karena sejini waktu subuh itu dicatat seperti itu jadi cukup sekali dia kita menikmati kesehatan untuk bagi dari filosofi kita menerolah energi kita dengan metode kita sekarang kita tahu metode dan metode pembangunan yang sangat luar selain kita dapat pahala yang bisa langsung kita rasakan dapat terus di athera energi kita juga langsung bisa kita rasakan manfaat yang di dunia ketika anda itu mengirimkan energi ke alam semesta maka alam semesta itu diciptakan oleh Allah dalam karakter watak yang lebih berarti bersungguh kepada manusia kita memberi dia satu baga dia akan memberi kita di baga sesungguh dengan sedia dan dengan turus termasuk contohnya kalau anda misalnya ternak anda ternak kambing saya pengen si ternak kambing anda pengembangan energi dengan niat yang tidak pas dengan perlakuan yang tidak pas dalam hati dalam pikiran masih makan terus malam-lam kita bangunin ternuk tujuannya apa harus cukup dijual harus dijual eksploitatif kita eksploitasi dia ini pasti akan menggantung kembangannya entah kambing anda apa entah apa entah kambing dia akan pengecewakan kita karena kita selalu pengecewakan dia beda ketika anda begini kambing itu anda masuki jiwanya dengan nafes anda nafes anda masuk dengan nafes anda kambing kok adalah sahabat sama-sama makhluk Allah aku berwajiban merawat sekarang aku merawat tujuannya apa untuk punya murnakan tujuan tujuan memberikan manfaat tujuan manusia menjemput makan tujuan semuas jadi saling menggantung menjemput makan tujuan masing-masing maka kambing pun akan senang ketika dijubal dia akan senang makan agar dia senang dijubal agar dia bisa memberikan manfaat besar pada kita dan agar dia bisa memberikan manfaat dagingnya disembunan yang tutup maka kenapa menyembulkan sekumun gila ramad sepatir karena itu puncak kalau nanti ada satu saat satu saat anda sudah mengalami pengalaman spiritual kemungkinan anda akan mendapatkan satu cinta rasa spiritual bisa membedakan makan ketika makanan bisa beri 38 bukan dirasa lidah tapi seperti ada terima kasih yang luar biasa jadi daya mangeringnya itu lebih kuat nah ketika begitu ada bacaan bismillah ya pada sekarang ada ketika sahabat di tutup oleh Rasulullah salah washi amin agar nancron media adil kita nah kelompok sahibat ini sejauhan nah di sana seperti keringat or ya gitu kan makan bingung kan tiring-tiringnya bagaimana pastikan ya sisa kalau di sub hujian sifatnya tidak haram kita kenapa seperti apa karena mereka tervorong kondisi lapat mungkin makan dulu pulang apa lu Rasulullah, bertanya, Rasulullah baru bertanya, apakah kamu sudah minta bismillah, sudah, ya itu semakin penyelitiannya kemudian, apakah biringnya itu sudah dicuci, sudah, ya berarti sudah, gak usah ragu dengan apa yang sebelumnya digunakan misalnya untuk diri, tapi segala macam, karena itu kondisinya kondisi yang butuh peringanan-peringanan tidak kondisi yang butuh ketegasan yang ketat pun Rasulullah memang sangat, sangat pandai melihat sebuah bidangnya mempunyai pengajaran disitulah bahwa bismillahmu itu merupakan penyelitiannya yang pernah saya sekali merasakan, dan alhamdulillah saya merasakan jurnis di Korea merasakan di Korea, ya waktu diajak makan, makan di pengarom, diajak makan kabinah ya, kalau bisa, saya pikir, benar-benar kan sudah tahu kalau makan, tapi kita coba, mau tak makan dulu bismillahirrahmanirrahim, saya merasa adanya, adanya nafes, nafesnya sapi itu, ya kemudian berterima kasih terimakasih, kalau telah menjelaskan kita maka pengalaman di kami, waktunya, aduh sekali kalian lihat saja disini di Korea, dan alhamdulillah, dan alhamdulillah sekali merasakan pengalaman itu semakin mantap, semakin lagi mereka mencapai kandung dan ibadah cerita jadi saya sendiri telah mengalami ya kan, bismillahmu, ajaran bismillah, ternyata juga maka itu memang untuk rahmatan untuk hidup berkuang dengan sama maka ketika anda berkena atau berbisnis, jangan berpikir eksploitatif kalau anda berpikir eksploitatif, maka anda akan berpikir anda akan ditinggirkan oleh uang jangan eksploitasi uang, jangan eksploitasi dewa, jangan eksploitasi tubuh-tubuh jangan eksploitasi mitraksia, jangan eksploitasi apapun tapi berniatlah, segala tadi, gini saya bisa memakai makhluk peluncang lain akan berusaha membangun ke mata, akan ada kelempatan yang bisa berusaha jadi semakin menyemurnakan juga sejuk masing-masing maka nanti ada buktikan itu juga pernah dibuktikan nanti ada kawan, bicara soal itu ya ternyata bergerak secara, bisa dibahami secara ilmu energi punya lahan sawah, diniati bagian pojol dan bagian pojolnya bila kira itu ya ditinggirkan 2.5% selain misalkan, 2.5% bagian pojol dari kebunia ini bagian pojol ini ya Allah kini sayang nyati untuk hama, untuk tikus, segala macam yang betul ya, kanan kirinya itu habis oleh hama oleh hama habis, dia itu hanya ikut lebihnya tidak diperhatikan tidak terlihat, ya saya berusaha kalau yang lain sangat paham kita akan menyiapkan itu menjadi apa? menjadi serat-serat energi yang dibahami oleh mereka dan mereka seperti terima kasih itu juga kalau anda egois anda tidak memikirkan mereka mereka egois maja jangan salahkan tikusnya, berikirnya seperti apa? ya ini dia yang berpikirin kita makanya merampokkan itu kalau dia merampok kita contoh kita merampoknya seperti apa? cara kita menanam sekarang sudah mati ini ya tidak setara jadi ada pelangkong-pelangkong ada bulut yang punya semua ada makarannya makanan semua tidak habisi dengan kekejaman kita cara kita kejam mengolah lahan maka banyak dari makar-makar loyang lain tidak kebagian makanan karena kekejaman kita karena angkara mudah ternyata dibuktikan dengan dan teknik itu tanpa mau diri doa doa segala macem niat nah ini loh yang dimakan terhadapnya cuman itu ada bukti gak? ada bukti gak? insyaallah insyaallah itu diterapkan termasuk ketika apanya jalan berpikir ke egois kita jalan berpikir ke egois kita jalan berpikir ke egois kita kalau anda saat memasuki ini jalan berpikir egois maka anda akan mengalami benturan-benturan karena juga akan muncul ke egoisan sebagai negasi cari ke istri egoisan kita di hukum Allah hukum energi hukum 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 dua komun gede نہ nilai pasti akan mendukung kita kalau dia memang jodoh pasti istriya jodohan kita akan mendukung kita niat kan seperti itu mas, anda akan berapatkan istriya kalau niatnya beda, tidak perjodohan, tapi pelaminan tidak akan lama pelaminan itu niatannya paling berapa bulan? 3 bulan kalau pelaminan di malam bulan apa sekarang aja apa? bulan apa sekarang? bulan apa dan seterusnya yang jadi apa? hak dan kewajiban mas besok ini mas besok gitu dan seterusnya ya kalau dirasakan sendiri jadi tidak bercerita jauh-jauh kalau kejuannya sedikit meningkat sedikit ada kepahaman-kepahaman bisa memahami kondisi kalau dari pelaminan meningkat ke makna perkahwinan akan lebih hebat lagi kalau meningkat ke makna perjodohan maka yang ketemu perjodohan yaitu kita menjodohkan tugas hidup kita dengan tugas hidupnya juga agar masing-masing bisa menyemurnakan hidupnya dalam rangka menjalankan tugas hidup karena manusia yang kita ngalaman dengan tugas hidup berarti ada tugas hidup ada tugas kita jalankan berarti Allah itu terima kasih 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 terima kasih